Halo semuanya bersama dengan Kelvin dan hari ini saya ingin berbicara tentang ini bukan uang Rp50.000 melainkan tokoh yang ada pada uang Rp50.000 edisi 2016 ini ya betul namanya adalah Juanda Kartawijaya dan nama lengkapnya adalah Insinyur Raden Haji Juanda Kartawijaya yang diangkat sebagai Palawan Nasional pada tahun 1963 dan ini resmi dari surat keputusan Presiden RI nomor 244 oleh Presiden Soekarno sendiri Julukan lainnya ia dikenal sebagai Menteri Maraton, ya betul, saking banyaknya ia bekerja dalam kementerian Indonesia menjulukinya sebagai Menteri Maraton Juanda Kartawijaya lahir pada tanggal 14 Januari 1911 di Tasikmalaya Jawa Barat Juanda merupakan anak pertama dari pasangan Raden Kartawijaya yaitu ayahnya dan Nyimona ibunya ayahnya yaitu Kartawijaya bekerja sebagai mantri guru di Polansk Inland School H.I.S. sebuah sekolah Belanda untuk beribumi sehingga Juanda terdidik dengan kualitas pendidikan yang baik Juanda memulai pendidikan dasarnya di H.I.S. ini singkatannya kemudian pindah ke sekolah yang biasanya untuk anak-anak teropak yaitu I.I.S. ini singkatannya karena ayahnya mendapat penugasan di tempat baru itu nah, di I.I.S. itu Juanda tamat pada tahun 1924 kecerdasan Juanda tidak bisa diremehkan apalagi ditambah dengan kegigihan milik ayahnya Juanda menjadi murid yang sangat istimewa buktinya pada sekolah I.I.S. itu Juanda naik dari kelas 5 sampai kelas 7 jadi ia melompat sebesar 2 kelas sekaligus dan setelah lulus Juanda melanjutkan studi ke sekolah yang bernama HBS ini singkatannya nah, di sekolah ini banyak anak-anak berkebangsaan Eropa yang belajar di sekolah HBS ini karena itu, Juanda menjadi mahir dalam 4 bahasa asing yaitu Belanda, Inggris, Jerman, dan Perancis Juanda lulus HBS pada tahun 1929 kemudian ia melanjutkan pendidikan tingginya di THS ini singkatannya yang sekarang itu dikenal sebagai ITB, Institut Teknologi Bandung nah, saat Juanda dalam THS ia mengikuti sebuah organisasi bernama Perkumpulan Mahasiswa Indonesia itu adalah sebuah organisasi non-politik dan bertujuan untuk membagi ilmu jurusan yang Juanda pilih di THS sekolah THS ini adalah Teknik Sipil ia lulus pada tahun 1933 menyesuaikan pendidikan di THS Juanda tidak melupakan kisah percintaannya ia menikah dengan seorang bernama Julia Virsia yaitu seorang yang berketurunan Belanda ibu Julia adalah orang Belanda sedangkan ayahnya adalah orang kribumi Juanda bersama dengan Julia berkeluarga dan memiliki limaan awal mula peran nasionalis Juanda itu saat ia menjadi guru di sekolah Muhammadiyah ia menolak tawaran dari THS yaitu sekolah sebelumnya walaupun memiliki gaji yang jauh lebih besar dimandingkan jika bekerja di Muhammadiyah setahun setelah bekerja sebagai guru ia dilantik atau diangkat menjadi direktur untuk sekolah Muhammadiyah dan pada saat itu ia berusia 23 tahun umur 23 sudah menjadi direktur sekolah ia menjabat sebagai direktur selama 5 tahun sebelum mengganti pekerjaannya nah pekerjaan selanjutnya itu sebagai pegawai dinas pekerjaan umum Hindia Belanda dia masuk pada tahun 1939 dan tugasnya Juanda itu untuk mengolah sistem irigasi pada zaman ini Jepang masih menjajah Indonesia dan karena tidak ada banyak kegiatan pembangunan maka Juanda biasanya bertugas untuk merencanakan pembangunan nah ada yang menarik nih beberapa tahun kemudian tanggal 28 September 1945 Juanda memimpin para pemuda untuk mengambil jawatan kereta api milik Jepang dan dia juga mengambil jawatan pertambangan serta objek lainnya yang dibutuhkan oleh Jepang aksi ini menjadi salah satu peran yang Juanda lakukan dalam membantu kemerdekaan kita karena kontribusinya Juanda diangkat menjadi kepala jawatan kereta api untuk wilayah Jawa dan Madura masuk ke bulan Maret tahun 1946 mulailah Menteri Maraton Juanda tahun 1946 Juanda dilantik sebagai Menteri Muda Perhubungan sekaligus sebagai jawatan kepala kereta api Juanda Juanda juga berperan dalam perundingan Renfield dan pada perundingan itu dia diposisikan sebagai ketua komisi ekonomi dan keuangan di masa ini Juanda terpaksa bekerja mati-matian sampai 18 jam sehari dan ini semua tanpa hari libur memang Juanda adalah pahlawan yang paling rajin dan paling sebur cerita menarik kedua itu pada saat agresi militer kedua oleh Belanda nah ini terjadi pada 19 Desember 1948 pada saat itu Juanda berada di istana presiden dan karena serangan itu terjadi Juanda ikuti tetapi karena Belanda tidak mengenal Juanda sebagai aktivis politis Juanda dibebaskan bayangkan pahlawan kita begitu sederhananya Belanda pun tidak mengetahui sisi politisnya tetapi setelah identitas Juanda dipetahui perwira intelijen dari Belanda membujuk Juanda untuk membantu Belanda di negara Pasundan karena sikap Juanda yang tidak tergoyah dan terus menolaknya akhirnya orang Belanda ini kesal dan katanya dia meledakan granat di dalam rumah Juanda untuk menakutinya nah setelah insiden itu kita maju ke 1949 Republik Indonesia Serikat berdiri Juanda ditarik atau dilantik menjadi Menteri Perekonomian dalam Kabinet Hatta dan tugasnya sebenarnya hanya menambah pada masa Kabinet Nasir yaitu 1950 Juanda diangkat lagi untuk menjadi Menteri Perhubungan Jabatan Menteri Perhubungan dipegang oleh Juanda selama 3 tahun dan di tahun 1953 sampai 1955 Juanda tidak duduk di dalam Kabinet lagi tetapi dia tetap diberikan tugas lainnya jadi dalam waktu 3 tahun ini Juanda menjadikan waktu ini sebagai waktu nafas dan ia beristirat sejenak karena Juanda ya selalu sibuk Juanda tidak pernah menganggur ia memang seorang yang sangat rajin dan banyak sekali tugas-tugas yang internal milik negara dikerjakan oleh Juanda pada 1957 Juanda dilantik kembali ke dalam kementerian sekarang posisinya adalah sebagai Perdana Menteri ke-10 disinilah dimana karir politik Juanda menguncak saat Juanda menjadi Perdana Menteri ia mencetuskan sebuah deklarasi yaitu deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember 1957 itu sebabnya hari 13 Desember diperingati sebagai hari Nusantara isi deklarasi Juanda secara singkat ada tiga pertama Indonesia sebagai negara kepulauan yang memiliki corak tersendiri kedua wilayah laut di kepulauan Nusantara itu milik Indonesia dan ketiga dan terakhir batas teritorial laut wilayah Indonesia sepanjang 12 mil dan harus diukur dari titik terluar pulau nah awalnya deklarasi Juanda banyak ditolak oleh negara-negara lain tetapi pada akhirnya tahun 1982 PBB mengeluarkan sebuah perintah namanya United Nations Convention on the Law of the Sea 1982 jadi dalam kondisi beberapa rute air bisa digunakan secara umum Indonesia memiliki wilayah laut tambahan sehingga semua anggota PBB akhirnya mengakui deklarasi Juanda tersebut pada saat Juanda menduduki posisi Perdana Menteri ia tidak hanya menyelenggarakan deklarasi Juanda ya tentu ada pekerjaan lainnya salah satunya adalah membantu dalam mengembalikan harta dan perusahaan milik Belanda yang ada dalam Indonesia untuk Indonesia dan kementerian terakhirnya adalah pada 10 Desember 1957 Juanda menjabat atau dilantik sebagai Menteri Pertahanan jadi ada beberapa yang saya tidak sebut tapi secara total Juanda bekerja sebagai Menteri dari Menteri Muda Perhubungan Menteri Komunikasi Menteri Pekerjaan Umum Menteri Perhubungan Menteri Kemakmuran Menteri Negara Urusan Perencanaan Menteri Pertahanan Perdana Menteri sampai dengan Menteri Keuangan itu sebabnya Juanda dijuluki sebagai Menteri Marathon hal lain juga Juanda sebagai penjabat Menteri Kedua terlama di era Soekarno yang pertama tentu adalah Johannes Leimena berjalannya waktu ambisi global Presiden Soekarno pada zaman demokrasi terpimpin mulai membesar ini menyebabkan Insinyur Juanda sering mengalami pertentangan atau konflik batin apalagi ditambah dengan kerubatan dalam pekerjaannya Insinyur Juanda sering sekali sakit dan pada tanggal 7 November 1963 Juanda mengalami serangan jantung fatal secara mendadak ketika ia sedang mengikuti acara Hotel Indonesia dan pada saat itu ia meninggal dunia dengan tugas yang berlimpah Insinyur Juanda mati karena ia rajin mengerjakan tugasnya beberapa hari setelah kematiannya Insinyur Soekarno langsung mengeluarkan surat untuk melantik Juanda Kartawijaya sebagai pahlawan nasional selama hidupnya Juanda Kartawijaya dikenal sebagai orang yang sangat rajin pendiam jujur baik dan tidak terlibat banyak dengan politik Juanda merupakan seorang yang sangat abdi negara dan abdi masyarakat ia bisa berbincang dengan siapapun dan memiliki hati yang rendah ia merupakan sosok pegawai negeri yang sangat bisa diteladani dan tidak hanya itu Juanda suka sekali membaca buku itu sebabnya kacawatannya tebal ia juga suka berdansa dan menonton film bersama dengan istrinya memang seorang pahlawan yang sederhana dan sangat rajin dan sangat sibuk sekarang Juanda diabdikan dengan sejumlah bangunan penting di Indonesia seperti Bandara Internasional Juanda di Soekrabaya Taman Hutan Raya Juanda di Bandung dan juga Universitas Juanda banyak sekali yang bisa kita pelajari dari toko ini dari kejujuran kegigihannya nasionalisme sampai juga kakraban dan banyak hal lainnya tapi mungkin yang menjadi hal yang bisa kita teladani adalah kerajinannya Juanda adalah seorang yang sangat sangat rajin dia adalah pahlawan yang rajin tetapi karena kerajinannya untuk mengerjakan tugas ia terlupakan aspek paling penting yaitu kesehatan rajin bisa dilatih dengan disiplin walaupun tidak mudah dan perlu latihan kerajinan bisa dilatih jika ada keinginan dan sejujurnya kita bisa bekerja keras semau kita tidak ada batasnya tapi kita harus selalu ingat bahwa kesehatan itu penting tubuh kita adalah anugerah dari Tuhan dan mempergunakannya dengan baik itu bagus tetapi alangkah baiknya jika kita juga bisa menjaga tubuh kita sekian dari video tentang Juanda Kartawijaya semoga tokoh yang ada di uang 50 ribu ini bisa menginspirasi kalian dan semoga video ini bermanfaat terima kasih telah mendengarkan Tuhan memberkati terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!